Healing from Heaven HFH adalah sebuah ibadah yang Tuhan pakai untuk pelayanan kesembuhan di berbagai aspek HFH itu Healing from Heaven, acara kesembuhan dari Gerija Christ Mercy Center Dimana kita bisa berdoa bersama, saling mendoakan satu sama lain Bukan hanya kesembuhan secara fisik, tapi juga kesembuhan secara mental dan kesembuhan secara spiritual HFH adalah pelayan kesembuhan yang diadakan oleh Gerija Christ Mercy Center HFH adalah salah satu pelayanan yang dimana setiap kami merindukan setiap jiwa-jiwa Mengalami kesembuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi Persiapan yang paling penting adalah doa dan kesiapan hati setiap para pelayan Diri kita dihadapkan Tuhan sih, itu yang paling penting Mempersiapkan diri Doa secara pribadi dan berlatih Kita ini bukan hanya untuk kita dikenal, tapi kita mengenai Tuhan dan mengenai sesama HFH ini buat untuk Tuhan ya? Yang paling penting ya, doa Karena HFH sepenuhnya mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan Kami tidak melakukan dengan kekuatan ataupun ikmat kami Tapi kami sepenuhnya mengandalkan Tuhan itu sendiri yang bekerja dan berkarya Wah, kaget ya kan? Ikut pesuka cita Yang pasti reaksinya pasti senang ya, semua orang pasti senang kok Kalau ada orang yang disembuhkan Karena kesembuhan itu kan dari Tuhan dan kita hanya mematuh dalam Tuhan Awal pertama kali mendengar terkejut Karena ternyata Tuhan benar-benar bekerja dan setiap orang-orang ini bisa mengalami Tuhan secara pribadi Kami juga turut melihat bahwa betapa Tuhan itu punya kuasa dan otoritas Yang pasti bersyukur sih, karena Tuhan itu luar biasa Ternyata kuasa Tuhan itu bekerja sempurna Walaupun tidak ketemu secara langsung Waktu itu berpikir, bayangkan ada orang yang ikut acara live, believe from heaven Dan saat itu juga langsung disembuhkan Pengalaman paling berbesar, waktu itu saya lagi pelayanan Kemudian saya merasa permainan saya itu tidak terlalu bagus Tapi dengan bantuan Tuhan, entah kenapa waktu saya dengarkan di record itu, mainnya jadi bagus Terus ada beberapa juga yang waktu saya pelayanan Saya mendengar tiba-tiba ada orang disembuhkan Ada orang dari luar Indonesia, dari negara lain Tiba-tiba mendengarkan dan dia bisa mendengarkan arti dari apa yang disampaikan oleh Pastor Daniel Hardy Itu cukup membuat saya terkesan Sebenarnya banyak, tapi mungkin yang paling berkesan waktu itu Ada seorang yang kritis dan akhirnya mengalami kesembuhanan Ada kesaksian, orang mati bangkit lagi Ada satu momen di mana orang yang sudah meninggal itu dibangkit Beliau mendoakan tentang adiknya yang saturasinya menurun Jadi beliau mendoakan minta pokok doa itu secara burjen untuk kami segera doakan Namun karena begitu banyak pokok doa, kita terlambat dan akhirnya kita baru tahu Dia sudah meninggal beberapa menit Ya saat itu jujur hati saya sangat sedih Saya sangat sedih, saya pun taruh dan saya berdoa secara pribadi Dan saya minta Tuhan kalau bisa tolong Tapi di satu sisi, saya tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang mudah Bahkan itu sesuatu yang boleh dikatakan mustahil Namun saya ingat, Pastor Daniel di volume itu Beliau menyampaikan kotbah juga tentang yang namanya Lazarus Yang dibangkitkan dari antara orang mati Dan seketika itu juga, saya pun sekali lagi berdoa Dan Tuhan kami percaya akan apapun yang terjadi Nah tujuh menit dari dia komen yang tuliskan komentar bahwa adiknya sudah tidak ada Berikutnya ternyata dia tuliskan lagi bahwa Tiba-tiba jantungnya bisa berdetak kembang Pengalaman paling berkesan adalah ketika melihat seseorang anak yang berumur 5 tahun Yang sebelumnya itu lambat berbicara Tapi ketika di siaran Healing from Heaven Dia untuk pertama kalinya memanggil kata papa kepada orang tua Ada orang dari luar Indonesia, dari negara lain tiba-tiba mendengarkan Pastor Daniel menyampaikan firman itu didengar oleh orang-orang dari berbagai bahasa Dia bisa mendengarkan arti dari apa yang disampaikan oleh Pastor Daniel Hardy Bukan hanya yang dari Malaysia yang serumpun dengan Indonesia Tapi juga ada yang dari Korea, ada yang dari Arab Terwaktu itu ada yang mengalami kuasa rojak Dan Pastor Daniel Hardy Sen itu mengetahui Dan itu benar-benar terjadi Sampai si orang tersebut sampai muntah-muntah berlakon Dan ya itu benar-benar ada Dan ya itu salah satu hal yang bisa dibilang peranak-peranak Ikuti siaran Healing from Heaven Setiap hari Selasa, Kamis, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat Di Youtube Christ Mercy Center Mujisat masih ada, percaya saja Percaya saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya